Selamat datang di Pembangunan, Mang Dayat kali ini lagi ada di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Lawangkidul Tanjung Enin. Nah, di sini ini ada tradisi luar biasa, yaitu pawai taruh. Nah, ini sudah berlangsung mungkin puluhan tahun sejak adunya Desa Tegal Rejo ini. Selain itu juga dalam rangka menyambut hari ulang tahun dari Desa Tegal Rejo. Cak mana keseruannya? Belum kita lanjut. Cak mana keseruan acara di sini? Jadi, setiap biasa ya, Mang Dayat minta waktunya dulu untuk insya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Mohon dukung Mang Dayat untuk selalu mengangkat dakwa, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang, dan Sumatera Selatan pada umumnya. Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah SWT. Wong Palembang ada di pangku Sareade Junjung. SD 17. Saat Mang Dayat adu di Desa Tegal Rejo ini, Mang Dayat nontonnya dari depan hotel tempat Mang Dayat nginep, yaitu EGM Homestay. Dan kebenaran juga, EGM Homestay ini, pemiliknya adalah tokoh masyarakat yang cukup paham dengan tradisi pawai obor ini. Jadi, sambilan Mang Dayat tanya-tanya. Pawai obor yang dilaksanakan oleh masyarakat khusus Desa Tegal Rejo. Sudah melangkah ya, hari ulang tahun Desa Tegal Rejo dan bertepatan dengan hari Satu Muharam. Saya sudah tinggal 30 tahun di sini, sudah setiap tahun dilaksanakan. Pemilik sejarah itu sudah 97 tahun. Kalau menurut catatan sejarah itu, Desa Tegal Rejo ini sudah 97 tahun. Nah Pak yang mengikuti acara pawai hobo itu, itu siapa-siapa ya Pak? Oh ya, masyarakat sekitar itu ya terdiri banyak sekolah dasar, KOTK enggak kan sekolah dasar, SMP, dan madrasah, dan sekolah-sekolah madrasah lainnya, dan kelompok masyarakat yang terlibat seperti termasuk Barungan, Reop, dan kesan-kesan lainnya. Penonton dari Kota Muara Inim sendiri, Kota Tanjung Inim sendiri, dari Desa Darmo, Tanjung Lalang, kumpul mereka, dan masyarakat sekitar sini sendiri. Bahkan jalan kita tutup, kalau biasanya jalan untuk dua tahun ini, tahun belakang ya, berbarangan dengan lalu lintas, sekarang jalur lalu lintas kita tutup, saking atur sehat masyarakat penonton Pak. Runtunya sekitar 1.500 meter dari SMP 2 sampai ke kantor desa Tengarjo. Jadi, saya lihat dulu, bawah yang terakhir itu adalah rombongan dari Reok. Nah, yang kemudian, Reok ini akan ditampilkan di titik finishnya. Jadi, kita sekarang lagi menuju ke titik finish, tempat akan diadakan pertunjukan Reok. Kalau kita jingok, wow, antusias dari masyarakat di sini luar biasa. Memang di sini benar, tradisi yang ditunggu-tunggu. Jadi, segala lapisan ini turun ke jalanan untuk inggok cak manoh. Caranya ini, seru. Sayangnya kita di Plemang lakati lagi. Pawai pembangunannya lakati lagi. Nah, Pak Ali, dari yang sudah berjalan ini, harapannya ke depan, kalau melihat kegiatan ini, apa Pak Ali? Oh ya, saya kira Pawai Obor ini, kalau bisa itu ke depan kita singkronkan dengan rencana kota wisata Tanjung ini. Di situ juga, mudah-mudahan akan kita masukkan dalam agenda khusus tahunan, bila perlu masyarakat dari luar kota ikut di sini, Pak. Itu lebih bagus, Pak. Jadi, bisa mendatangkan wisatawan dari luar daerah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!